Mau sama Kenny? Kenny! Cukup! Dari awal suruh mau tinggal disini siapa? Gue maknain lo enggak! Lo yang mau kan? Kalau lo gak dimentinggal disini lo keluar aja! Kauan! Udah pergi sana! Kegang! Mak lo ini memang pego, Tunga! Baru-baru mau pindah rumah. Mau bayar hutangnya kagak kebelan-kebelan. Tapi gue gak tau. Aduh, 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 aduh. Menyebelit. Kalau tuh bohong. Katanya aku ducap banyak omong langsung mau pindah dari komplek itu. Mau kan emangnya udah banyak. Mungkin dan mau pindah gak mau. Eh kan untuk gue bilang, lo gak boleh ngelewatin batas ini. Eh kan katapun udah bilang kita mesti kompak. Eh gak ada kompak-kompak kan? Gara-gara lalu temen gue jadi benjol. Eh apaan lo? Temen-temen semangatnya! Eh udah, jangan berantem. Berhenti, katapun gelanya jangan berantem. Berhenti sudah semuanya. Kasian anak-anak itu. Gak punya orang tua, gak punya kegiatan. Mereka akhirnya berantem buat ngisi waktu kosong mereka. Mestinya aku gak boleh buang waktu untuk sedih. Aku masih jauh lebih beruntung. Punya mama, punya rumah, dan bisa ikut kursus. Eh berhenti, 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 berhenti. Duh, jangan berantem lagi dong. Terima kasih Tuhan, gajah. Gimana adik-adik? Senang gak main wayangnya? Senang! Enakan main wayang atau berantem? Mayang! Nah, gitu dong. Nah, selain buat kita senang main wayang itu, jadi buat kita pintar untuk cerita. Dan yang paling penting, kalian semua kan bisa kompak. Nah, adik-adik, kalian teman harap dengan adanya kegiatan kayak gini, kalian jangan berantem-berantem lagi ya. Iya, Pak! Usahakan tiap minggu kalian bikin juta-juta rame-rame, terus bikin wayang-mayangan rame-rame, dipetasi rame-rame, nonton! Rame-rame! Ken, makasih ya. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, mereka gak berantem-berantem lagi. Capek aku. Kamu kenapa? Ada masalah lagi sama mama kamu? Kok kamu tahu sih, Pan? Ya, aku cuma nebak. Biasanya kan kamu sedih kalau habis berantem sama mama. Iya, Pan. Tadi pagi aku tuh habis berantem sama mama. Ya, biasanya mama bilang mama tuh gak punya uang banyak. Padahal aku tuh yakin, orang keuntungannya juga lumayan besar, kok di jualan baju itu. Mama tuh masih takut hidup di luar komplek itu. Lagian sih mama tuh terlalu tergantung sama temen-temennya yang gak bener. Ya udah, aku jadi marah-marah, Pan. Tapi mama juga marah-marah, dia mau usir aku. Dia bilang gak usah aku mau pindah, ya pindah aja sendiri. Ken, sebenarnya mama kamu tuh udah pengen keluar cepat dari sana. Kan bisa dilihat dari cara dia bolak-balik ke konveksi, dari cara dia ngomong kalau jualannya laris terus. Atau bisa juga dia tuh punya utang yang gede sama temen-temennya, dan dia gak bisa bayar. Makanya kamu tuh jangan emosi dulu. Betul juga sih kata Topan. Siapa tahu, keuntungan mama emang belum bisa nutupin utang mama selama ini. Aku kenapa udah marah-marah ya tadi. yaudah deh, Pan. Kalau gitu aku baru-baru pulang ya. Aku pengen minta maaf sama mama. Apa ngerinnya? Ya. Ya. Aku pengen minta maaf. Makasih ya, ma. Handuknya bagus banget. Maafin Kenny kalau Kenny udah ninggalin mama ya. Kalau Kenny suka marah banget sama mama. Kamu udah pulang. Kamu udah pulang. Makasih ya, ma. Makasih ya, ma. Kenny salah-salah, mama. Kendi udah tinggalin mama. Kenny emang pengen banget pergi disini. Tapi Kenny bojo kok sama mama. Makasih ya, ma. Mama harus tahu ya. Kini tuh gak bakalan tinggalin mama sendiri yang disini. Apapun yang terjadi kini tuh gak bakalan pergi tanpa mamamu. Walaupun mamamu sendiri kini, kini tuh gak bakalan pergi dari mama. Anakku. Gendy. Kamu tembak masih kecil, tapi selalu ngalah dan mengertiin keadaan mama. Sementara mama, mama berapa kali ngecewain kamu. Mama tuh pusing Ken, pusing. Mama gak tahu harus pakai jalan apa lagi supaya kita bisa mulai hidup baru. Hidup di luar kompleks hitam ini. Hidup normal. Sama kayak keluarga normal lainnya.